Sampai jumpa di video selanjutnya. Melaporkan SPT Tahunan lebih mudah, cepat, hemat biaya, tenaga, dan waktu, karena dapat dilakukan secara elektronik. Saya menghimbau kepada sekedar wajib pajak, khususnya di Provinsi Lampung, untuk segera melaporkan SPT Tahunan kita secara online dengan menggunakan e-fili. Dengan fasilitas digital tersebut, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya, di mana saja, kapan saja, dan ramah di bunga, karena tidak menggunakan kertas. Untuk melaporkan SPT Tahunan Anda, Anda dapat mengakses djponline.pajak.go.id. Direktural Jirat Pajak siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, demi pembangunan bangsa dan negara. Jangan lupa, sekarang sudah mendekati batas penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu tanggal 31 Maret, dan untuk wajib pajak badan dan lembaga tanggal 30 April. Ayo, segera lakukan pelaporan SPT Tahunan Anda melalui e-fili. Lebih awal, lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.